Assalamualaikum Wr Wb teman teman semua apa kabar kembali lagi dengan video saya video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil karimun kotak berdasarkan pengalaman kurang lebih setahun setengah ya mobil karimun kotak saat ini sudah menginjak 20 tahun dari produksi pertama dan bertahan sampai saat ini kalau melihat populasinya masih sangat banyak bahkan di kota-kota besar sekalipun kita masih sering melihat mobil ini berlalu lalang mobil ini dikenal dengan mesin yang bandel kemudian juga perawatan yang sangat mudah kalau menurut saya perawatan yang mudah karena memang didukung dengan spare part yang banyak jadi kalian kalau berkeinginan untuk memiliki mobil karimun kotak tidak usah merasa khawatir spare partnya masih sangat banyak bahkan mobil ini spare partnya bisa disubstitusi atau dikanibal dengan mobil-mobil lain misalkan bisa menggunakan carry 1000 bisa menggunakan escudo bisa juga menggunakan katana bahkan bisa menggunakan yang adiknya ya spare part mobil karimun estilo tidak hanya original tapi juga kita bisa menggunakan yang universal dan kelebihan selanjutnya mobil ini harga jual dan harga belinya itu sangat stabil ya sampai saat ini mobil ini masih bertahan di angka 50 sampai 60 jutaan bahkan bagi yang untuk yang tipe deek mobil ini hampir sama dengan carry mon estilo mungkin karena kelebihan tadi mobil ini harganya masih sangat stabil ya bisa dikatakan begitu kalau kita bandingkan mobil carry mon kotak ini dengan mobil-mobil sekelasnya dengan tahun yang sama misalkan strapple led spark kemudian juga dari hatsuseria kemudian juga ada hyundai atos ya dan yang lainnya mobil ini masih di atas mobil-mobil yang tadi ya secara price nya secara harganya kelebihan selanjutnya itu kenyamanan berkendara ya menurut saya mobil ini cukup nyaman kalau boleh saya bilang tidak kalah ya dengan kita mengendarai sedan handlingnya enak kemudian juga body rollnya juga cukup empuk ya tapi dengan catatan mobilnya dalam keadaan normal mobil ini dikenal dengan hemat bahan bakar ada yang mengatakan 1 liter berbanding 12 km ada yang 1 banding 15 bahkan ada yang mengatakan mobil ini bisa sampai 1 banding 20 tapi kalau bagi saya yang biasa mobilitasnya di perkotaan 1 banding 10 itu sudah dirasa sangat cukup ya karena kita tahu kalau di kota itu identik dengan gemaceta jadi saya rasa 1 banding 10 sudah sangat cukup lah ya mobil karimun kotak dikenal memiliki kabin yang luas kemudian juga kaca depan yang terlihat besar jadi dimensi penglihatan kita itu terasa leluasa untuk kursi yang belakang itu bisa dilipat rata bagasi jadi kesannya terasa luas untuk pajaknya mobil karimun kotak terbilang cukup murah khususnya mobil saya saya membayar per tahunnya itu sekitar 800 ribu tentu saja itu akan murah kalau mobil kita tidak kena pajak progresif tentu saja dibalik kelebihan juga ada kekurangannya salah satu kekurangannya yaitu dilihat dari bodinya mobil yang sangat kotak kayak balong mobil ini serba kotak dari mulai tampak depan belakang samping itu semuanya mengotak jadi jauh lah dari kesan modern dan futuristik tapi kalau menurut saya justru disitulah hal unik dari mobil ini karena berbeda dari yang lain kelemahan selanjutnya terlihat dari tampak belakang stop lamp untuk mobil ini itu saya rasa terlalu rendah jadi tidak begitu safety ketika kita dalam keadaan hujan kemudian malam hari di belakang kita ada mobil besar ada truk ada bus itu kan mobil ini bentuknya sangat kecil stop lamp adanya ditempel di bumper jadi memang itu salah satu yang saya rasa salah satu kelemahan juga dari mobil ini makanya mobil karimun kotak sangat direkomendasikan untuk menambah stop lamp di bagian atas baik itu menggunakan spoiler atau juga bisa menggunakan rem tambahan secara ditempel di kaca kelemahan selanjutnya dari mobil ini tidak dilengkapi dengan airbag di kursi driver maupun di kursi penumpang itu tidak ada airbag kemudian juga mobil ini punya salah satu kelemahan yang paling familiar dari kaki-kaki depan yang ringkih kita tahu kalau mobil karimun kotak itu dengan masuk ke dalam kategori mobil city car mobil yang digunakan di dalam kota jadi kita tidak bisa berharap banyak kalau mobil karimun kotak ini bisa dipakai untuk offroad untuk dipakai di jalan-jalan yang banyak lubang perlu isi tidur kemudian juga dipakai jalan berbatu otomatis memang kaki-kakinya itu akan akan sedikit punya perhatian lebih gitu ya tapi kalau kita rawat dengan baik saya rasa mobil ini juga tidak begitu rewel rewel amat asal kita pintar-pintar saja mengendarai mobil ini saya rasa itu ya kelebihan dan kekurangan dari mobil karimun kotak dan semoga saja video ini bisa menjadi informasi bagi kalian yang merasa tertarik untuk memiliki mobil ini ya oke cukup sekian terima kasih sampai ketemu di video-video saya berikutnya oh iya bagi yang kalian belum subscribe subscribe dulu deh ya insyaallah kedepan saya juga akan terus membahas tentang mobil ini jadi kalau ada perubahan ada perbaikan perawatan apapun yang terjadi dalam mobil saya pasti akan saya dokumentasikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh